Baik, terima kasih Agam Rizky atas laporan Anda langsung, selamat bertugas kembali. Pemirsa Pondok Pesantren Al-Hidayah Basmol DKI Jakarta menjadi salah satu lokasi pemantauan hilal suatu Ramadan 1445 Hijriyah. Tepatnya di Masjid Al-Musyari'in di wilayah Jakarta Barat. Ya, begini aja pemantauan hilal dilakukan oleh Kepala Lembaga Falakiyah Pondok Pesantren Al-Hidayah Basmol yaitu Ustadz Abdul Ghafur. Nah, rangkaian pantauan hilal di Masjid Al-Musyari'in ini dijadwalkan dimulai pada pukul 17. pukul 5 sore waktu Indonesia Barat dengan menggunakan dua teleskop dan empat alat bantu patok manual. Sementara itu dalam beberapa hari terakhir ini cuaca DKI Jakarta juga cenderung mendung dan didilai berpotensi bisa menjadi kendala nih dalam pemantauan hilal di sore hari nanti. Lalu seperti apa kegiatan Rukyatul Hilal di Pondok Pesantren Al-Hidayah Basmol Jakarta ini? Kita langsung tanyakan kepada rekan Tika Dewi di lokasi. Tika, informasi terbaru seperti apa di sana? Baik, Gina Vita dan juga Alfad, pantauan hilal di tempat langsung saya mengabarkan ini di Masjid Pondok Pesantren Al-Hidayah Basmol, Kembangan Jakarta Barat memang sudah dilakukan sejak tadi siang. Kami sudah tiba di lokasi dan Gina, Alfad, seperti yang dapat disaksikan di layar kaca Anda, tepat di bangsa saya ini terdapat dua alat pantauan hilal nantinya yang tadi kami sempat menanyakan bahwa ini merupakan teleskop yang dikatakan ini juga teleskop otomatis. Dan di sebelah kiri saya, ini terdapat empat alat bantu manual ataupun patok manual yang nantinya juga akan dilakukan proses pembantauan hilal. Dan memang untuk mengetahui bagaimana nanti proses pembantauan hilal oleh pihak Pondok Pesantren Al-Hidayah ini, langsung saja sudah bergabung dengan kita, ini dengan Ustadz Abdul Ghafur ya, Ustadz ya benar ya. Bisa dijelaskan Ustadz bagaimana nantinya proses pembantauan hilal di Masjid Pondok Pesantren Al-Hidayah Kembangan Jakarta Barat ini sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses pembantauan hilal di POB Masjid Jami'al Musairiin yang Pesantren Al-Hidayah Basmal, ini kita sudah lakukan mulai tracking dari tadi siang untuk tracking matahari, walaupun nanti pembantauan hilal itu baru bisa dikatakan pembantauan hilal itu setelah matahari terbenam atau gurub. itulah titik start daripada pemantauan hilal berapa ketinggian derajatnya nanti untuk alatnya sendiri seperti dua teleskop dan emang disini itu terdapat empat ya alat bantu manual ya Ustadz itu boleh dijelaskan seperti apa nantinya proses pemantauan hilal dengan alat yang ada disini untuk alat kami siapkan mulai dari yang manual sampai yang otomatis ini ada dua teleskop yang computerized yang sudah otomatis by system dan itu sudah kita arahkan pertama kita arahkan ke matahari nanti setelah guru kita akan arahkan teleskop tersebut ke bulan atau ke hilal tersebut sedangkan alat yang otomatis ini adalah patok yang dimana kegunaannya adalah untuk mempatok dimana posisi terakhir matahari sebelum terbenam dikurangin daripada lamanya hilal di atas ufuk yang semua prosesnya adalah untuk mencari titik dimana posisi hilal ini proses pemantauan di pondok pesantai sendiri dilakukan sejak pukul berapa dan sampai kapan ini Ustadz? dilakukan kita mulai start dari Baada Asar sudah mulai start walaupun tadi alat sudah kita tracking dari tadi siang sudah kita tracking tapi mulai dari Asar nanti stressingnya nanti ketika waktu maghrib atau gurup matahari itu stressing kita fokus kita disitu apakah hilal dengan ketinggian 1 derajat 15 menit bisa terpantau atau tidak wallahualam nanti kita akan sampaikan apa hasil daripada yang disini terakhir Ustadz untuk melihat cuaca akhir-akhirnya di DKI Jakarta sendiri apakah ini menjadi kendala dalam proses pemantauan hilal? terkait masalah cuaca memang ini menjadi PR untuk wilayah di Jakarta ya artinya kita sampaikan apa adanya kalaupun mendung nanti mendung kalaupun hujan hujan kalaupun cerah nanti kita sampaikan cerah dengan posisi hilal yang ada untuk saat ini baik terima kasih Ustadz itulah tadi pemirsa proses pemantauan hilal di Masjid Pondak Pesanian Hidayah Kembangan Jakarta Barat dan nantinya ini proses akan dilakukan perkumpulan ataupun dihimpun yang akan dikumpulkan oleh Kementerian Agama demikian kembali ke studio Gina Alfad Bersambung